Nah, ini yang dicari gue kan. Nyatanya gue gak percaya kalo lu cuma beneng ngelawan satu atas. Hal yang sebenernya sudah diceritakan. Orang-orang yang bener kan tau gitu kan. Gue yang dicari, ini orang yang ada di rumah gue. Itu gue dipegang. Gue bener-bener gue dipegang. Ini yang bener gue mencari. Iya, gue bilang, itu kamu punya. Maaf ya, bener-bener. Terima kasih mas. Oke nih bang, gue dari tim Codot Sterok nih bang. Mau ngumpulkan beberapa kotok nih bang. Gue akan bertanya-tanya. Foto dari mana? Nah, ini gue tau. Pokoknya kita punya tim khusus. Tim Codot ya. Tim Codot nih bang nih. Kita akan membuka beberapa galeri foto nih bang. Galeri foto. Oke, kita lihat. Nah, nih bang nih. Bicara Pandawa. Nah, nih bang. Jebot, agan, jempol. Ini kokoh nih. Iya bener. Kokoh, jempol. Ini lo nih bang. Iya. Agan. Ini jebot. Ini dimana nih bang? Ini di Belaraja bang. Oh, Belaraja. Belaraja. Ini ngisi ilmu apa mau gimana nih? Enggak. Ceritanya gue sama temen-temen mau main ke rumah gue di Paneglang. Oh, di Paneglang. Di Paneglang. Oh. Jadi sebelum di Paneglang, gue mampir dulu ke Belaraja man. Ke Belaraja ya yang gue gak bisa ceritain lah ya. Enggak. Ngapain dulu ya kan. Sempet ke Belaraja. Sebentar, sejaman. Ini emang posenya begini bang nih. Lo posenya merem begitu. Udah kenal kameranya sih waktu itu dulu tuh. Ini kamera kodak memang. Lo masih dapet aja kamera kodak. Waktu lo gak salah tuh. Jebot yang bawa. Oh, jebot. Iya. Itu kan namanya kamera kodak kan. Itu banyak juga yang kebakar. Kan ada beberapa kalau misalnya kamera kodak itu. Ada yang berhasil. Iya, berhasil. Ada yang gak berhasil. Itu namanya kebakar. Iya. Itu masuk. Berhasil nih ya kan. Ini kibel ya. Oh kibel ya. Oh ini waktu lo beraket 5 orang bang? 5 orang sama kibel. Hmm. Gak ada foto lagi nih bang. Kalau gak salah juga kibel ini udah gak sekolah DKI. Udah gak sekolah. Tapi tetep kita. Nah ini nih. Nah kalau lo berlima nih bang nih ya. Ini kan agan, koko, kibel, jebot. Ini lo nih. Yang motohin siapa ya? Kenek man. Bus. Oh jadi kenek dapet job desk lain nih. Job desk minta tolong. Oh minta tolong. Jadi gue naik kalau gak salah armada Prima ini. Ah. Ke Balaraja dulu. Gue minta tolong ke naik. Dia bilang, bang minta tolong patohin patohin nih. Pas banget lagi dapet semuanya. Gue berlima nih udah. Ini ya. Ini ke Benjerup man. Baru naik bis. Baru naik bis nih. Lu cuman. Turun dari bis ini tau gak lu man. Iya betul. Itu sekolahan lo pernah denger nge sekolahan Korpi. Kalau gue denger sih gue punya temen di Balaraja itu Korpi STM yang lumayan lah. Di Balaraja lah. Iya iya. Banyak. Itu di depan sekolahan dia gue turun. Lu lima orang turun? Jujur man. Lima orang turun. Kalau gak salah gue juga jebot yang bau bebe. Di sini kan kalau keluar Balaraja kan muter. Keluar dulu nih. Terus muter. Itu pas berhenti itu gue bilang turun ya kan. Gak tahmin tuh dibawah tuh anak Korpi man. Buset. Baru. Sekolahan baru bubar. Buset. Tapi bagusnya. Gue kadang mikir. Apa ya? Kok dia gak iseng gitu loh. Coba kalau kita di Jakarta ya kan. Gak cerita. Gak cerita. Maaf gimana ya gitu. Lu turun anak mana aja tuh pasti langsung di. Ya istilahnya ditarik atau ditanyain lah ya. Ini gue enggak man. Enggak. Padahal gue udah turun tuh. Gue langsung main mata tuh anak-anak. Jangan cabut. Jangan cabut gue bilang ya kan. Kalau cabut udah ketahuan man. Udah belaga. Belaga. Apalah gak punya dosa lah. Tapi memang. Anak Korpi itu pada duduk aja semuanya. Ngeleatin doang. Mungkin dia gak iseng kali ya. Lu. Satu orang tuh gak ada yang nyolek? Gak ada yang nyolek man. Malah gue udah main mata. Semuanya tuh berlima tuh. Nah dari situ gue udah 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 mikir. Kalau langsung dikejar nih gue ributin. Pasti temen-temen gue juga berpikir ya gak mungkin lah. Iya. Kalau satu orang ada yang ributin cabut gak mungkin. Gue percaya sama temen-temen gue ya kan. Cuman emang. Semuanya udah sebenernya udah ketakutan semua. Gue ngelewatin dia gue turun gue jalan-jalan. Nah itulah tadi berhenti di pangkas rambut. Baru disitu bercerita. Ya kan. Takut gak lu? Takut lah. Ya udah disitu lah. Untung gak. Gak rese ya kan. Cuman kalau rese. Gak tau jadi apa tuh. Ya ya ya. Sekolahan man. Oke. Kita juga gak. Dapat aja. Ini tim codot bang. Tim codot styrof emang. Wah mengintai hati-hati dengan segala intaiannya. Wah ini. 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 Ini nih. Ini gue tau nih. Dari. Hexture. Hexture. Dari suasana nih. Ini mobil putih. C10 nih. Kijang. Kijang nih. Bondok Bahar bang ya. Bondok Bahar. Cengkareng. Ini udah ketawa nih. Ini bertiga doang nih. Ada Agan. Ada Agan. Oh ada yang motoin disini. Gak tau Agan gak tau kibil nih yang motoin. Gue bertiga deh ini. Harusnya ada Agan ya. Iya. Gak tau Agan gak tau kibil. Ini mau berangkat apa udah pelang sekolah nih pak? Itu. Kalau gak salah. Gue gak sekolah man. Dan gue janjian nunggu kibil nih. Apa namanya. Janjian nunggu kibil disini. Kibil dateng. Oh ini yang mau berangkat kesana ya. Pandeglang. Pandeglang. Hasil kodak tadi. Ini C10 nih bang ya. Di. Belakang ya man ya. Iya nih C10 nih. Ini kan pos nih bang nih. Pos. Iya ya sekarang sudah jadi pasar ya. Pasar bener-bener. Sudah jadi pasar nih. Oke. Ada lagi kan. Wah nih bang nih. Ini. Oke. Kita geser sedikit lagi tadi. Rekat aja yang ini yang mana. Nah. Nih bang. Ini kalau udah lihat dari setel-setelannya nih. Bang jebot. Pake nepis. Lu pake celana hitam. Ini masih sekolah apa kaga nih bang nih. Ini jujur man. Dua kalau gak salah itu. Ini lagi ulang tahun. Ulang tahun? Gue datang. DKI? Iya. Gue udah kerja juga. Dibet juga kalau gak salah ini udah kerja juga. Gue datang. Gue janji. Ini tahun berapa bang? Kalau gak salah ya man ya. Kalau gue gak lupa itu 2010. Oh 2010. Iya. Ini jamannya pamit. Pas 1, pas 2 ada pamit. Oh iya iya iya. Kuningnya. Ada cerita apa bang dengan foto ini bang? Kalau gak salah ini. Bicara DKI ulang tahun juga nih. Ulang tahun. Pas ketemu Betrik kalau gak salah man. Di... Samang Kotak. Hmm. Betrik. Nah gue juga bingung man. Betrik kok bisa ribut. Padahal sebelumnya kan. Di ayah mana dulu ikut gue. Ikut DKI kan? Ikut DKI. Haa. Ini... Sempet pengen ribut sama anak kampung Jawa. Dia aksi ya man. Udah jadi playoffer. Haa. Kayaknya sih udah ngelak. Banyak ya man. Kayaknya... Banyak lah itu. Haa. Yang datang gue sama Jawa itu pun gue naik kontrol. Berdua doang? Berdua. Alumni lu berdua? Berdua doang. Ah oke. Berarti di sini lu udah alumni bang? Udah alumni. Berapa kali lu sering ikut nih kalau bicara alumni? Kalau gue gak lupa ya man. Ini sama pas kejadian bonjer aja sih. Kejadian? Bonjer ke Danmogot. Yang gue bilang itu apa namanya. Zaman gue dulu tuh gak pernah ada gitu kan. Orang yang di... Danmogot? Apa namanya ributama bonjer. Ributama bonjer. Ributama bonjer. Setau gue sih seinget gue ya gue dua kali itu. Dua kali? Dari jaman gue udah gak di DKI. Gue udah kerja ikut dua kali. Ikut? Seinget gue. Ngawal. Ngawal. Nah itu alasan lu ngikut apa nih bang nih? Apa memang... Wah iseng-iseng aku nengok sekolah gue dulu. Pas banget lagi mau menye ulang tahun. Atau ada alasan lain? Kayaknya memang sengaja sih man gue dateng. Jangan-jangan sama Jebot ya kan. Jepol gue kontek. Agan gue kontek itu mereka udah sibuk. Kebetulan Jebot free gue free gue dateng. Pas ulang tahun ya. Pas ulang tahun ya. Ketemu Betrik di Taman Kota. Taman Kota. Oh sempet ketemu Betrik? Betrik. Taman yang tadi gue bilang dulu kok temen kepas 2010 ribut gitu. Artinya bicara Betrik nih sama-sama ulang tahun nih bang? Ulang tahun ya bang? Iya. Taman tuh bawa-bawa darat tuh man. Oh. Jadi momennya sama nih bang. DKI ulang tahun Betrik ulang tahun nih. Lu bentrok? Bentrok. Di... Namang Kota yang tadi gue bilang. Oh. Jur itu dia ribut pertama tuh mantap ya kan. Gue ributin sama anak-anak. Masuk ke dalam tuh pangkalan B10 ya. Iya. Itu alat juga sih. Lumayan lama itu. Malu mundur sama anak-anak. Ya gue pikir gue juga yaudahlah. Udah menang gitu kan. Tapi kok anak-anak masih ngeladenin. Masih alat. Ya jaman gue dulu. Ya kalau mau. Ya itu jaman gue ya. Tidak mau lama gue. Karena dulu masa gue dikit. Gitu lah. Kalau memang pas ini kan agung-agung lagi banyak nih. Itu akhirnya gue mau juga turun juga. Turun juga? Iya. Tadinya gak mau turun? Gak mau turun. Tadinya ya biarin lah udah menang gitu. Kok alat tuh di jembatan itu mantap. Akhirnya gue turun sama juga itu. Ya gue pribadi maaf ya. Walaupun gue udah alami dulu. Sebenernya cuma mau. Mau istilahnya. Ikut. Ikut aja sih. Pengen tau. Gitu kan. Gue juga. Ada videonya ada juga nih man. Disini. Sampai gue bilang. Yaudah. Masukin aja. Udah jempolnya. Sekalian aja dah. Gitu. Biar udah udah selesai gitu lah. Itu akhirnya gue sama jempol. Gue masukin ke dalem sih man. Sampai sebelum real. Ada pasar kan. Sampai. Wih jauh juga. Lumayan ya. Lumayan kalo dari jembatan sampe. Pasar. Pasar sih itu lumayan. Sebelum real. Sampai. Bendera dia. Bendera dia agak. Injo. Apa gitu. Gue ngasalah. Gue ambil. Kerebut beneranya. Gue ambil. Gue yang ambil sendiri gue kacil. Abis itu gue. Nih. Bisa nyet gue. Yuda nih kalo gak salah. Kelas 2. Tiga Yuda. Nah. Ini yang mau berangkat bang ya. Ini yang berangkat gue yang moto nih man. Oke. Nah. Ini. 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 Bicara kecek nih bang. Nih. Kita dulu. Jadi temen-temen nih. Gue. Dulu memang satu kampung. Amari. Kita juga suka nonton Persija bang. Ya waktu itu bang. Iya. Tapi lu tau gak bang. Dari ini foto nih. Sebenernya ini ada gue nih bang. Nih. Nih. Tumpah ya man. Ini kalo gak salah nih gue nih bang. Tuh. Masih terlihat ganteng lah gue waktu itu bang ya. Gak jauh beda. Masih. Masih polos lu man. Tapi gue juga disini kan polos tuh man. Iya. Memang lu setilanya seperti ini bang ya. Ya. Lu. Dulu udah tau kali man. Ini waktu ikut Persija. Kita nonton Persija nih bang. Kita nonton Persija nih bang. Dari. Helong. Dari mana. Tonbar. Tonbar. Dari Gonrong. Dari Tanah Poje juga. Kita bareng-bareng nih. Gue juga di bendera jujur. Dulu juga kalo gak salah. Jawa kota kan ada. Ada. Anak-anak Persijanya juga kan. Sering nonton juga. Dan ini kalo gak salah. Kebetulan ini ketemu anak. Jawa. Satu metro. Satu mesari juga kalo gak salah. Makanya gue. Ngangkat bendera tuh. Tapi ya kita gak ngang-ngang ini. Ya. Sekolah-sekolah gitu. Ini. Begitnya kita bareng. Dulu ya bang. Iya. Tapi lu kenal gak nih bang amanya orang nih. Ini siapa sih bang nih. Aduh. Aduh. Siapa ya bang ya. Oh. Ini anak Jawa nih bang ya. Ya. Ini ya. Anak Jawa tuh. Si Mui ya. Mui kayak emang gak salah. Ah Mui. Di atas lu man ya. Di atas. Barengan lu bang. Si Mui ini. Artinya gini loh bang ya. Padahal. Kalo bicara rivalitas waktu itu. Kan lu nih. Kalo gak salah lu kelas 3 bang ya. Udah kelas 3. Iya. Artinya kan. Ribut tuh bang. Iya. Tapi ketika berbicara persija gak ribut ya. Enggak. Jangan pun persija ya man ya. Di luar seragam. Di luar seragam. Di luar seragam aja. Gua di Kos Ami kan. Lu tuh sendirilah. Mayoritas. Di Kos Ami itu. Jawa 7. Jawa banyak banget. Iya. Gua doang mungkin di angkatan gua. Gua DKI gua doang ya. Kayaknya sisa lu doang bang. Iya kan. Iya. Yang di 2007 gua doang. Iya. Ya biasa aja man. Jalan pun di persija. Ya. Kayak temen-temen juga kan. Dulu aku sekolah. Gak pun di kampung jauh ya. Sering main kekontrasan man. Iya. Banyak. Ya tetep. Kalo di jalur. Ya mungkin. Ya maaf sebagian. Kadang. Kayak di DKI mungkin. Ada berpikiran juga gua. Kalo di jalur. Kok gak main makanan-makanan. Sebenernya. Ya mungkin. Bukan karena gua gak main makan-makanan. Ya sebenernya. Mungkin dia ngerasa gua gak main makan dia. Dia gak bakal makan gua. Gitu lah. Cuman gua tetep sih sebenernya. Gua jaga-jaga juga. Gitu kan. Kadang mungkin ada beberapa orang berpikirnya. Kok gua gak main makan-makanan. Sebenernya kan. Gua sama Ajun aja. Ajun baru terbuka sekarang kan. Ya silahnya. Ya seperti apa lah. Gitu kan. Ke gua. Gua ke Ajun gitu kan. Tetep gua ribut-ribut gitu. Walaupun kita dulu. Ya silahnya udah pernah ketemu. Gitu. Ya mohon maaf. Jadi buat temen-temen. Temen gua pribadi. Enak BKI. Ya salah lah. Kalo berpikir gua. Disampainya gak sama kanan-kanan. Gitu. Itu menurut gua. Salah lah. Sebenernya gua ya. Tetep ribut-ribut kan. Malah di depan temen-temen gua juga. Gua ngapetan Ajun. Sering lah ya. Betul. 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 Sebelumnya. Oke. Kita geser lagi nih tim codot. Nih. Nah. Eh bang. Saya gua ngasih kecil ya. Ini bang nih. Ini. Ini berat badan kayaknya masih 32 nih. Dihadul banget mukanya kalo kata bini gua nih kalo yang ini ya kan. Iya 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 iya. Nah nih bang. Di sebelah lu ada siapa tuh bang? Ini jujur man. Gua kelas 2 pertama kayaknya. Oh ini kelas 2 pertama nih bang? Iya. Ini sebelah gua di tengah. Itu Almarhum. Oh Almarhum. Gua kelas 2 pertama. Di atas. Tiga. Sebelahnya? Ya itulah. Siapa tebak man? Gua sih. Kayak. Kayak siapa nih ya? Kayak jempol. Sama-sama Cina. Ya. Dia ciput man. Oh. Ini lokalnya ciput nih man. Ini lokalnya ciput nih man. Ini lokasi dimana nih bang? Di kantin nih man. Oh kantin. Pengen pulang sekolah. Gak nyuciput tuh. Bawa. Apa namanya. Capa dulu? Sekarang begini ya cuman bawa. Buku 1. Kalau gua udah pake tas mulu gitu kan. Terpelajar juga bang bang. Makanya anak-anak yang rajin belajar juga juga dulu bang? Ini garumpal. Ini ciput. Oh ini di kantin bang ya? Di kantin. Oke bang. Ini sepeda punya siapa nih? Ini sepeda punya siapa nih? Ini sepeda punya siapa nih bang? Banyak aki. Ada aki tuh. Ada aki tuh. Yang di kantin. Kayaknya sih. Tapi gua gak tau lah. Lu dapet aja man. Aduh lucu. Lu dapet dari mana-mana? Ini ya pokoknya tim Codot mencari. Cari-cari nih bang. Tim Codot dari sterok nih. Kita geser lagi. Waduh ini foto alay. Kalau gua bilang nih. Cepet-cepetnya. Ah nih. Ntar dulu gua coba traka nih bang. Lokasinya bang eh. Di mana-mana? Ini kayaknya masih sekitar Cekareng nih bang. Ya. Ini Cekareng nih bang. Betul. Ya. Jaman gua dulu. Ya kalau gak apa-apa. Oh ini pohon beringin nih bang. Emak nih. Di bawah. Di bawah pohon beringin. S-BABE. S-BABE. Betul. Pas depan lampu merah nih. Tetap nongkrong. Iya. Jadi tuh kayak ada-ada. Kayak ini panjang begitu. Ya kan. Ini pohon beringin. Di bawah tuh pada nongkrong bang ya. Ini. Cuman yang gua bilang tadi. Yori gua nongkrong kamput. Gua lagi pada duduk begini. Cuman ini bukan kerjaan pas kamput. Biasalah lagi nongkrong aja gua. Oke. Masih pake osis gua man ya. Iya iya iya. Sama gak paling sekarang man? Kalo yang sekarang gantengan kameramen gua nong bang. Aduh. Aduh nih. Motonya agak sedikit burung nih bang. Tapi. Bisa lah kita terka-terka. Ini kayaknya di sekolahan nih bang ya. Di. Apa namanya. Di bengkel nih. Oh di bengkel. Di bengkel bubut kalau gak salah. Ini walaupun di bengkel bubut man. Gua diajarin dulu gua gak bisa. Hmm. Mainin bubut gua gak bisa man. Sampai sekarang? Sampai sekarang gua gak bisa. Hmm. Hehehe. Hehehe. Itu. Banyak juga foto-foto lu bang ya. Udah nyiapin banget kayaknya man. Iya bang. Ini diinvestigasi dari CODOT STYROCK. Oke. Iya bang. Iya bang. Tadi kita baru saja melihat beberapa foto-foto bang Ari di jaman sekolah ya. Kalau dari segini gak ada yang berubah ya. Dari tampang yang ada di foto dan sekarang. All and. Karena badan kali ya. Karena badan gua. Gak ada perubahan kali gak gemuk. Iya. Nah bang. Dari rangkuman perjalanan lu sekolah selama menempuh pendidikan di 1DK ini bang. Artinya lu udah banyak banget. Makan. Apa ya. Suka duka udah pasti banyak tuh bang eh. Banyak. Ya. Setelah itu temen sidik berganti. Temen baru dateng. Dengan muka-muka baru. Dengan karakter-karakter baru. Apa yang lu bisa petik tuh bang dari 3 tahun perjalanannya kan? Yang gua petik itu pengalaman gua itu ya jujur sih man. Ada sedikit ya. Untuk jaman sekarang jangan dibanggakan ya. Iya. Tapi kalau untuk pengalaman gua dulu sama temen-temen ya. Hikmahnya ya man. Kita banyak temen man. Betul. Setuju banget. Setuju. 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 Ya ya itu lah. Bangannya gua sama temen-temen gua ya banyak temen aja sih man. Tapi kalau untuk masa lalunya yang menutup gua kolam. Yang menutup gua ga baik ya. Ga ada dibanggakan man. Ada yang dibanggakan. Gitu. Hmm. Tapi sebelum kita menutup nih. Bangnya bang ya. Pernah ada suatu kejadian yang. Suatu apa ya. Suatu yang sangat di. Mungkin lu sesali juga bang ya. Ketika berbicari kelas 3 nih bang. Banyak ini. Banyak ini sesali mana. Ah ah. Satu. Momen. Di mana. Lu pernah terjadi besok dengan anak kampung Jawa dari basis Tanah Abang nih bang nih. Karena itu. Gua pengen tau bang. Itu seperti apa tuh bang? Hmm. Kalo. Sporonobis Tanah Abang ya man. Gua dulu pribadi. Sedih sih man. Sedihnya itu. Ya gua sampe. Istilahnya. Ya. Engga. Yang gua ga bisa. Ceritain. Penuh lah. Cuma sedikit aja man ya. Itu. Pengalaman. Sedih gua. Ya temen gua sampe. Masuk. Dalam guruman lah man. Satu orang. Satu orang. Satu orang itu. Jadi dia ngejalanin man. Kurang lebih. Hampir tiga minggu lah. Kurang lebih ya man ya. Karena ada. Ya. Ya maaf ya. Sebelumnya. Buat basis. Tanah Abang. Kampung Jawa. Di 2007. Ada. Satu korban man. Hmm. Sempet katanya. Gua denger itu. Koma man. Tapi gua pribadi. Ya maaf lagi ya. Sekali lagi. Pusing gak. 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 Temen gua gitu man. Kadang. Si bang siur. Berita. Atau istilahnya. Gua denger. Itu dulu gua sempet dicari man. Itu. Karena. Sampai temen gua ngejalanin. Yangkanya tuh gua yang ngenain. Hmm. Padahal realnya. Ini gua ceritain ya man. Itu bukan gua yang ngenain man. Oh. Emang gua ada disitu. Jadi ceritanya gini man. Gua dari jembatan baru. Gua berempat. Gua kisut. Jempol. Agan. Waktu itu dibuat. Ada pelajaran yang. Harus di. Harus. Harus. Hadirlah. Kan dia masuk. Masuk lebih. Dulu. Naik basway. Padahal dia ngeliat gua juga katanya di basway. Cuma dia gak turun. Karena. Ngejar pelajaran itu. Kisut megang BB. Gua megang BB nih. Biasa pegangan gua juga ya. Yang. Yang sering. Gua bawa. Hmm. Itu naik 73 man sebenernya. Naik 73. Sediseb ya. Sediseb. Gua di belakang sama agang. Jempol sama kisut. Gua bilang. Sud lu pintu depan. Gua pintu belakang. Karena kan. BB ada dua nih. Jempol sama kisut. Di pintu. Depan. Gua pintu belakang. Jalan nih man. Dari BB. Nyampe sabat. Sepi. Langsung sepi. Adalah. Tujuh ya kan. Nyampe tangan kota. Ada bayu. Ada. Kelas dua. Kalau nggak salah. Kalau nggak salah. Kelas dua. Anak. Pasal. Jarang sih dia ikut. Tapi. Kadang-kadang ikut juga. Terus. Akhirnya berlima dong. Naik tuh. Pintu depan. Dia. Kok baik. Naik baik. Gua bilang. Naik. Berlima. Jalan. Kosong mah. Gua. Kelihatan mainin penuh sih. Tapi kan. Gua sendiri. Kalau 73. Jaman dulu kan. pagi-pagi penuh. Karyawan. Banyak pangang. Karyawan. Itu. Sampai. ZFK pun sepi. Oh di ZFK sepi. Gak ada. Mungkin ya. Yang gua bilang tadi. Udah-udah fokus. Terus. Kejadian itu. Udah mau. Istilahnya. Udah sibuk-sibuknya lah. Udah mau uang. Mau luas ya kan. Cuman. Dulu tuh. Di ZFK sepi. Kampung Jawa gak ada. Ya kan. PRTIP gak ada ya. Napasnya sampe. Kemakmuran ya man ya. Pas belokan LMR tuh. Oh iya. Betul. Gua tanya. Tukang combro ada cuman. Yang di. Pinggiran jalan tuh. Biasanya. Ya kan. Ya. Ya. Sering lah kita nanya. Bang. Udah lewat belum? Gitu kan. Mungkin juga anak kamu jawab pun. Gitu kali kan. Udah lewat belum? Saling. Tukar informasi lah sama dia. Sama si tukang combro. Sama si tukang combro. Iya. Pas gua tanya. Bang. Udah tinggal tuh. Belom. Udah gua turun. Gua bilang. Turun ya kan. Turun tuman gua berlima tuh. Gua dimpolar kan. Gitu. 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 Dari Banyak ri katanya. Kep일 E2. Gua bilang turun turun. 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 Akhirnya bener man. Gua liat. Wih di arah apa namanya. Dari Marlion. Mau kesini nih. Mau ke ompas ke Olimo. Bener. Tu main day man. Lu anak. Tana banget tau. Blok M gua gak tau lah. Gua kodein 7. Gua bilang anak-anak. Kodein 7. Karena kan berfikirnya. Mereka nih gue 204. Dikiran lu anak jawa 204 nih. Dikiranya. Memang kan sering lah seperti itu Gak di jaman gue aja mungkin Di jaman yang udah-udah pun Kalo misalnya ketemu di papas ini Sama Blok M Sama Tanah Bang Blok M juga gue pikir Mungkin gue juga 7 Mungkin di tahun-tahun sebelumnya Gue pasti seperti itu sih Alaman pastilah Itu gue kodein 7 Itu gue berenem jadinya Ada dina berenem Gue samperin, dia nyamperin Biasanya dia ngawal patas Dia ngawal patas ya kan Pas dia depan itu Udah balet-balet jujur Isuk cuma doang Eh gue cuma minum Waktu itu tuh Kayak gue teriak man Gue pribadi Bukannya gue mau jual nama ya Dujuran Gue pikir Biar maksudnya Gue karena gue sedikit man Gue ngomong segitu banyak Eh udahlah biar Biar dia tau Doang nih gitu Kan papa tau dia juga Oh ada dia nih gitu kan Gue Gebrak man Ber Ber Leng Berenem Gue gebrak ya kan Gue kejar langsung Dia jujur gak ada perawan Dia langsung lari Semuanya itu Ada yang jatuh man Itu sebenernya gue loncatin man Oh itu lo loncatin Korban itu Itu gue loncatin Gue mengejar yang lain Itulah Ya dibagilah Teman gue itu Ya kan Dibagi sama teman gue Gue balik lagi Sebenernya sih Korban itu ada Kayaknya Gue juga panik kan ya kan Soalnya dia nyeberang Nyeberang itu Seberang Ke jembatan kecil Harmoni itu ya Harmoni Gue berang Gue nyerang Masuk ke Gambuntu man Terus gue kan Si CR nih Gue kasih sama si Bayu Ketemu Gambuntu Gue balik lagi Karena polisi udah banyak nih Di tempat TKP lah ya kan Gue balik Naik mobil 08 Arah ke Sarima Arah ke Monas Gitu kan Gue tanya di mobil nih Wah tas gue mana Kata bayu Bang gue buang Wah itu disitu Udah man Keringat dingin man Disitu tuh ada Proposal Proposal gue bikin Ada CR Ya kan Jujur tasnya juga bagus Bagus lah menurut gue tas dulu Nah disitu ada Proposal teman gue Fitra Ya kan Kelasan gue Waktu itu gue minjem Proposal buat Gue nyontek Gitu kan Akhirnya gue turun di Sebelum Monas Ya arah ke Sarima Gue balik lagi nih Naik 08 Naik 08 Nah Ber 6 ya Gue bernama naik 08 RAPE tuh Di tempat TKP MENG RAME Ya aparat banyak lah Gitu kan Lanjut lah gue ke Olimo Nah dari Olimo itu Gue bilang Kedutuan ada alumni Bekat Polriky Kenal lah Gue lupa namanya Gue bilang Mbak minta tolong Sud lu Ke Ke sana dah Ke Yang tas dibuang Gimana 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 Kalau gak salah Kisut apa Kisut apa Bayu Yang jalan Itu memang udah ramai Ini gak sempet diambil lagi Barang bukti udah ada Nah jadi Gue mau klarifikasi Yang mana Itu Korban itu Sempe Koma Dan gue gak tau ceritanya Yang mana Itu dibawa ke cipto Nah akhirnya gue Habis Yang gue suruh ngambil Tas atau bebe itu Balik dengan hasil jong Ya kan Gue kesekolahan Kesekolahan Gue ngerekin lah Balikin gue cabut langsung Gue cabut lah Pokoknya gue gak mau nih Karena apa Barang bukti gue udah ada Disitu Sebenernya bukan gue yang ngelakuin Temen gue lah yang ngelakuin Nah Mereka tuh Di Temen gue itu Ketangkep Kalau gak salah Ya Bilang aja lah Ini pelaku lah ya Nyerahin diri Sebenernya udah nyerahin diri Tapi gue selalu Karena dia berpikiran Gue mau bertanggung jawab Gue juga gak mau berhenti Dari sekolah DKI Karena gue berpikir Dia Ya DKI lah Makanya dia berani Mau bertanggung jawab Gue denger ya kan Biar dia sekolah lagi Ternyata Ya Dari awalnya Nyerahin diri Ketangkep lah semua Dinar Agang Kisut Sama jempol Empat orang Itu yang Gue bener-bener Penyesalan yang bener-bener Ini banget Sampai Gue denger dari Jempol pun Gak tau ya bener Apa enggak Si pihak Korban itu Atau rival Dibikin BAP Di polisi itu Dia Bilangnya Di 08 Ditarik Padahal yang turun dari 08 Itu Fyur Itu di NAR Memang dia masih tau Gitu loh Jawab belum lewat Mubang banyak Ya udah Gue bilang Turun NAR Turun Cuman Jempol di dalam itu Ada yang Di BAP Atau saksi Dua orang itu Bilangnya Ya itu Ditarik dari 08 Padahal Fyur itu Satu ke atas Lawan berenang Gue Gitu loh Sama temen-temen Kayaknya temen-temen gue Ngejalanin Sampai Si korban Sibu Alhamdulillah Man ya Sekarang juga mungkin Komen udah Silaturahmi ya Gue mau lah Silaturahmi sama Dia Biar dia tau Seperti apa Kejadian itu Nah itu yang dicari Gue man Itu Berenang Melawan Satu Atas Yang ya segitu banyaknya Kondisi pun Ya sorry ya Apa namanya Aparat pun Nggak percaya Karena BAP-nya udah Masuknya Dari 08 Hal yang sebenarnya Sudah diceritakan Sama si pelaku ini Gitu loh Udah udah mau bertanggung jawab Gitu Udah ini sebenarnya Gitu loh Tetep Sampai agar Ditanya Bener Pak Ini kejadian Beginilah Begini sebenarnya Cuma tetep Dia dihajar Sampai dibilang Lu punya ilmu apa Lu berenang Sampai bisa berani Jadi dihajar Ya udah mau gak mau Mereka ngejalani Sampai jujur Gue masih Ya ibaratnya Masih burun lah Mereka cabut Itu gue Sampai ditelepon Gue dua bulan yang lalu Gue teleponan sama Jempol ya kan Jempol pun baru tau Kalau gue tuh ditelepon sama Bokapnya Jempol man Dibilang apa Gue waktu itu Turun ya Hari dimana Ini posisi Kalau gak salah sih Mereka ini udah 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 damai lah Pertanggung jawab Si korban juga udah Dipertanggung jawab Sama si Orang tua Pelaku lah ya kan Intinya mau nangkep gue nih Sampai gue ditelepon Bokapnya Sudari nyerahin Diri aja Kalau misalnya Hari belum Ketangkep Ini temen-temen hari Gak bisa keluar Sampai Gue bilang Bapak Ya mungkin Bapak Bisa Ngeluarin Temen-temen Bapak Kalau saya Nanti yang ngeluarin Siapa Gue misalnya Karena gue pribadi Orang tua gue Gak tau Gue bandel Sampai polisinya itu Habis Bapaknya jempol Polisinya Ngeluarin Sampai ditelpon Kamu nyerahin diri aja Aku bilang Harus nyerahin diri gimana pak Sebenernya saya gak salah Yaudah Justru kamu gak Salah Kamu gak ngelakuin Kamu nyerahin aja Gue gak bisa Tetep kan Kalau udah masuk Tetep aja lah Menjalannya Gue pikir kan dulu Gue gak Mungkin Udah Si korban ini Udah berjaman Tinggal mengeluarkan Temen-temen gue yang gendelung itu Nunggu gue gak tangkap juga Ya gue juga gak mau Mas Gitu loh Ya alhamdulillah sih Korban itu Ya udah sekarang Udah sehat Gitu Dan Ya istilahnya Udah Gimana ya Udah berkeluarga juga Dari Oman Inilah cerita gue Yang sebenarnya Sampai Agan Sama jempol itu Diajak Kan tadi di foto ini Kan Pernah kepaneglang Tapi mereka itu Gak hafal Man Sampai polisi Bilang Sampai aparat Bilang begini Besok Kita berangkat kepaneglang Kata Agan Lu mau ajar gue Sampai gimana pun Ya gue Lupa Gue gak tau Jalurnya kemana Karena kan Awalnya Sebelum kepaneglang Kan ke Belar Raja dulu Dari Belar Raja Baru gue kepaneglang Mereka itu Memang bener-bener Gak hafal Gak inget Jalur kepaneglang Itu kemana Gitu loh Nah akhirnya Gak jadi Man Dari Alhamdulillah Mungkin disitu Udah ada Perdamaian Dari korban Sama sekelaku Dan Aparat juga Udah Udah ada yang Bertanggung jawab Mungkin Itulah Namanya Keluargaan Nah Akhirnya Teman-teman gue Bisa keluar Itu sih Cetak sebenarnya Oke Yang lebih lucu lagi Man Setelah Gue Udah kerja lah Ya kan Gue Konek-konekkan Sama Dinar Gue main Sama Dinar Jujur ya Jujur ini Bukannya gue Yang ngomong Ngada-ngada Gue main ke rumah Dinar Gue mandi di rumah Dinar Sampai orang tuanya Dinar Nungguin gue di depan kamar mandi Ditungguin lo bang? Ditungguin sama orang tuanya Dinar Masak Gue dimasakin lah Ya kan Dinar bilang Itu hari Nah orang tuanya Dinar kan tau gitu Maksudnya dulu kasus anaknya Ya kan Ini gue yang dicari Ini orang yang ada di rumah gue Itu gue dipegang Dipegang-pegang gue habis Mandi pake handuk Langsung gue suruh duduk Ini yang bener namanya Ari Iya bu Gue bilang Kamu punya Maaf ya Mania Punya ilmu apa Orang-orang yang kayaknya Kamu punya ini lah Punya ini Gue bilang Gue maaf Saya gak Gak punya apa-apa Kejadian tuh mungkin Yang sebenarnya Dinar tau Iya dulu Anak kampung jawa Kamu nih Gembongnya apalah Gue berpikir Ya itu salah Gue bilang Enggak bu Kita tuh bareng-bareng Semuanya Bukan saya gembongnya Bukan aku Mungkin saat itu perjadian Orang namanya Saya Padahal gue ceritain Akhirnya itu Gue suruh makan Selalu udah kayak orang tu Gue kendiri dah Akhirnya mas Itu Ibunya Dinar sama kakinya Sama neneknya Kalau gak salah Aku bertiga Akhirnya kan disini itu Yang pernah luar nami nih Salah satu Yang paling Sesalin bang Betul Gue sesalin Kenapa gue dulu Naik 7j3 Gak langsung ke Walimu aja Sebenarnya kan 7j3 udah langsung Ke Walimu Betul Kita kan gak tau Mungkin apes Ya kan Apes kayaknya Ya mungkin lu mau Ingin Menyatakan permintaan Maaf nih bang Buat-buat yang Siapa tau Dari itu Dia nonton Gitu lah bang Atau apa Kayak apa namanya Aris Aris ya Bang Aris Untuk kejadian masa lalu Gue Dalam hati gue Dan gue ngewakilin teman-teman Gue Gue minta maaf lah Mungkin dulu itu Jaman dulu Kita masih Masih ego Masih seperti apa Tapi Di jaman sekarang Kalau bisa Ya kita Ya yuk Kita Kita bisa bareng Itu rahmi Itu rahmi Dan toh Itu juga udah Dipertanggung jawaban Semua sama temen-temen gue Jadi ya gue berharap Kita gak ada dendam Gak ada apa Gue pribadi pun Gue mau meminta maaf Karena kesalahan-kesalahan Kita di jaman dulu Betul Sama Walaupun bersama Bang Aris Sama yang lain pun Ya gue pribadi Yuk Yuk kita bareng-bareng Sekarang Mau pergi bareng Selatuh 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 Karena kan Sekarang kayak Dodo Gitu kan Si Jawa Ender Gitu kan Kita hajun Gitu semuanya Udah bareng-bareng Kita udah jadi keluarga Gue berharap Buat Bang Aris juga Yang kawan-kawan lain Lain Ya tipis salam Buat keluarga Mungkin itu kehilatan Kita di jaman dulu Saya juga di Minta maaf juga Sama Keluarga Bang Aris Ini lah Cerita Kejadian Yang sebenarnya Kan gue tadi Gue bilang Gue orang yang gak tega Mungkin kalau gue Tiga Banyak Kalimat Orang Ya maaf ya Jaman dulu Banyak gue yang gue kenal Iya Biar Rival yang Tau lah Seperti apa Gue Kayak temen-temen gue juga Gue seperti apa Oke Siap-siap Artinya banyak banget Ya Perjalanan lu nih Sudah Sudah dikatakan Ya udah Kalau kita tarik garis Secara garis besar nih Bang Nih buku 50 Subilan Gilit Enggak lah Iya Hanya pengalaman Pengalaman Istilahnya Kalau gue pribadi pun Waktu bisa dibuang lagi Gue gak mau Ngelakuin kayak gitu Dalam halnya Gue juga Gue berharap Buat Nanti anak kita Adik-adik Kelas kita Yang sekarang Sekolah Cukup Banyak Korban yang Durunya Yang kita jalankan Yang gak berguna Udah lah Buat apa Yuk Kita bareng-bareng Jangan ada korban lagi Kita bergandingan tangan Bergandingan tangan Kalau bisa Semuanya Kita dari selatiran Yuk Kita bareng-bareng Udah Nanti lah semuanya Yang gak baik Oke sih Jadi Kurang lebihnya Seperti itulah Perjalanan Bang Ari Satu DKI Yang Dimana Akhiranya cukup Menggemparkan Mengerangah Per-STM-an Brai Ngeri Jujur aja Gue kalau secara pribadi Tolol ya Emang saat itu kita bicara Kita masih RIPAL Betul ya Walaupun kita Satu Dela Ngeri Kalau liat JBR Bener dah Selepas JBR Mungkin Rasa Was-was Rasa Dekilkan itu Sedikit berkurang Artinya Pressurnya Gak terlalu Besar Seperti di JBR Zaman dulu Zaman dulu Bicaranya saat itu Jadi buat adik-adik Ya Untuk generasi sekarang Atau pelajar-pelajar sekarang Jangan sampai lah Terulang Jangan Nih Gue kasih tau nih Kita udah duduk bareng nih Wah di luar kamera Mungkin next ya Kita bisa bareng-bareng Gue berharap Ada ya yang kayak Gini-gini Kalau bisa tuh Kita duduk bareng Semuanya Biar semuanya Teman-teman tau Oh yang dulunya Begitu sekarang Ya kita Udah gak ada guna Malah kita Sering-sering Yuk kita buat masa depan Kita lebih baik lagi Seperti apa Yuk malah kadang gue Sering Ketemu teman-teman Yang dulunya rival itu Ya kita malah kerjasama Betul Buat apa Mencari rezeki Buat keluarga kita Betul Memperpanjang Silaturahmi juga Betul Betul banget Apalagi Adik-adik yang masih sekolah Pikirkan masa depan itu Enggak pendek Panjang Panjang banget Maksudnya Gini bang ya Sebelum terjadi Jam sampai terjadi lah Kalau bisa lu Selagi masih belajar Lu rangkul dah tuh bang ya Teman-teman yang lain Rangkul Kita saling berjabat tangan Kita Ya bersinergi dalam hal yang positif lah Seperti itu Nah juga bang adik Mungkin mau kirim-kirim salam nih Buat teman-teman satu DKI Sankatan atau keluarga besar DKI Ataupun Dengan teman-teman yang lain Bang Arief Boleh ya Bang Arief Mau silahkan Bang Arief Jadi Salam pribadi gue Buat Teman-teman Di Mana aja Yang dulu pernah suka di STM Buat Sekolah itu Jadi kalau ada kata Yang kurang berkenan Ya kan Kalau ada cerita yang salah Mungkin Makan dimaklum aja Dan gue pribadi Gue titip salam Buat Semua alumni Atau yang pernah merasa Masakan seperti STM Baik dari Budi Tomo Dari Fluid Dari Kedoya Dari Kamput Ya kan Dari Jawa GT Bonjer Gitu kan Terus dari Patrick Ya mungkin Gak bisa sebutin ya Betul Banyak Jadi banyak banget Di Danmogot ya Terus baik dari SMA nya juga Gitu ya Gue Ya mohon maaf Gitu ya kan Sebesar-besarnya Kalau misalkan Di channel ini Teman-teman Yang nonton Yang nonton Ya gue pribadi Yuk kita Bersama-sama Gitu man Kita Kita duduk bareng Sering-sering Seperti apa Dan buat Alumni Senior-senior Juga Dan Adek-adek yang Di bawah gue juga Yang udah pernah merasakan BKI Jadi Kalau misalkan Zaman dulunya Gue ada Kurang berkenan Ya mohon maaf Gitu Kalau ada perkataan Dulunya Atau Sifat yang Kurang enak Buat teman-teman Ya mohon maafin lah Buat gue pribadi Buat Semuanya Jadi Sekali lagi Mohon maaf Buat semuanya Oke Jadi kurang lebih Seperti itulah Perjalanan Bang Ari Di 2007 Satu DKI Yang Wah Gila Men Wah Gila Banyak banget Asli Masih banyak Cerita-cerita Dari Bang Ari Cuman kita Akan Lebih baiknya Lagi kita Selaturahmi Bang Ingat Ambil yang baik Buang yang buruk Betul Karena Masa lalu Jangan terulang Masa depan Harus lebih cemer lah Betul Seperti itu Sekarang gini Harus teman-teman Memikirkan Masa depan Kita nanti Beli apa Betul Kita mungkin Zaman juga Makin Canggih Makin Seperti apa Mungkin Kita mencari Rezeki Ya kalau kita Niat sih Sebenarnya Bisa sih Tapi Ya dari sekarang Pikirkan Sekarang Pikirkan Karena teman-teman Pasti punya Keluarga Dan punya Anak mati Yang kita Bisa jadi Kepala keluarga Bertanggung jawabnya Seperti apa Good Pakai Kol-kolah Good Kurang lebihnya Seperti itu Perjalanan Bang Ari Mohon maaf Bila ada Kata-kata Yang kurang berkenan Ataupun tidak Kalian kurang Berkenan di hati Para pemirsa Setia Style Rock Channel Mohon dibuatkan Pintu map yang Sebesar-besarnya Gua Oman Style Rock Beserta Kru yang bertugas Dan juga dari Dari Bang Ari nih Dari Gua Ari ya 1 DKI 1 DKI Kita Basis Basis Jembatan Baru Man GDR K10 C10 Teman-teman C10 Yuk Kita dari mana aja Dari mana aja Kita Itu harapan Buat Bang Ari Itu mungkin Harapan Semuanya Kita tutup Bagaimana Kisah beliau Yang Banyak Klik-klik Intrik-intrik Yang terjadi Kita tutup Pembicaraan kita Pada hari ini Kurang lebihnya Mau dibukarkan Di rumah Sebenarnya Buat kawan-kawan Semua yang ada Di luar sana Oke Jadi Oh iya Satu lagi Tetap jaga Kesehatan Tetap jaga Kondisi tubuh Dan yang paling utama Tetap jaga Silaturahmi Betul Silaturahmi Wabila itopika olidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Thank you Pak Oke Mwah